Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat primer atau mendesain primer untuk PCR. Bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti terus video kali ini. Baik, di layar sudah muncul share screen PowerPoint. Saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai bagaimana mendesain primer untuk PCR. Nah, seperti yang kita ketahui pada kuliah maupun praktikum mengenai PCR, polimerase chain reaction, memiliki beberapa komponen utama. Nah, di antaranya yaitu DNA cetakan atau template DNA hasil isolasi. Kemudian yang kedua adalah tag polimerase, yang ketiga primer, yang keempat adalah DNTP. Nah, primer merupakan salah satu komponen utama dalam proses PCR. Primer ini digunakan untuk mengambil atau memotong gen targetnya. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendesain primer. Nah, ada tiga yang utama ya. Yang pertama yaitu sequen DNA targetnya sebagai referensi. Yang kedua, melting temperature. Yang ketiga adalah komposisi basa GC. Nah, baik yang pertama kita adalah sequen DNA target referensi. Maksud dari referensi adalah kita mengambil DNA yang ada dari referensi, biasanya dari jinbank. Nah, kita lihat dulu susunannya ya nanti di situ. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ada namanya start codon. Nah, start codon itu merupakan basa sebagai awalan gen. Nah, yaitu ATG. Jadi nanti kita cari tahu letak posisi ATG di mana. Ya, pada susunan sequen DNA targetnya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan stop codon. Nah, stop codon itu antara basa TAA, kemudian TAG, dan TGA. Nah, tiga basa inilah, tiga urutan basa inilah sebagai stop codon. Nah, kemudian yang kedua adalah melting temperature. Nah, melting temperature itu merupakan suhu di mana kedua primer antara forward dan reverse itu akan memisah. Nah, jadi teman-teman masih ingat ya, primer itu ada dua. Nah, ada forward. Kemudian ada reverse. Nah, kemudian melting temperature ini, kita melihat suhu di mana primer itu berpisah. Nah, di sini rumusnya adalah melting temperature 2 dikali jumlah basa dari adenin ditambah jumlah basa timin. Nah, ditambahkan 4 dikali jumlah basa guanin ditambah jumlah basa sitosin. Nah, seperti ini. Nanti hasil satuannya derajat Celcius. Nah, melting temperature ini memiliki nilai yang optimum saat dengan kisarannya nilainya 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Nah, melting temperature ini merupakan landasan dalam kita menentukan suhu annealing. Nah, suhu annealing itu didapatkan itu saat TM dikurang 5. Nah, seperti itu ya, untuk menentukan suhu annealing-nya. Oke, baik. Ini salah tulisnya. Oke, suhu annealing. Kemudian komposisi GC itu komposisi basa guanin dan sitosinnya berapa persen. Nah, ini rates yang bagus itu adalah antara 40 persen hingga 60 persen GC. Nah, di mana primer sendiri panjang primer itu hanya sedikit ya, tidak sampai ratusan. Nah, primer terutama untuk DNA barcoding itu biasanya antara 18 sampai 25. Atau ada yang menyebutkan 15 sampai 30. Nah, bagusnya seperti apa? Nanti kita melihat dari komponen-komponen seperti melting temperaturnya berapa, kemudian komposisi GC-nya berapa. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan, kita melanjutkan untuk metodenya seperti apa saja. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama, metode manual. Jadi, kita menghitung secara manual ya. Kemudian kita metodenya menggunakan NCBI, yaitu dilakukan secara online. Dan yang ketiga, menggunakan software. Nah, pada kesempatan ini tidak semua metode akan kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan metode manual terlebih dahulu. Nah, desain primer untuk PCR dengan metode manual, ini sebagai contohnya saya ambil dari NCBI, yaitu Birgus Latro. Kalau teman-teman tahu Birgus Latro ini adalah kepiting kenari ya, yang berasal dari Indonesia Timur. Nah, ini isolat, sekuen, halut, halmahera utara, sampel kelima. Nah, sitokrom, oksidase, unit 1. Nah, CO1, ya Jin. Parsial, parsial artinya tidak semua. Karena panjang CO1 itu antara 15, maaf, 1.500, tergantung spesiesnya ya. Atau ada yang 1.600. Nah, kemudian berasal dari metokondria. Nah, ini adalah kode aksesnya. Nah, di bawah ini adalah penulisnya. Ini adalah Ubu Rugaya 00, kemudian Prof. Sulistiono, Ubu Ted, Prof. Eti, kemudian saya. Nah, ini hasilnya dari kemarin melakukan analisis, sequencing. Nah, ini dia hasilnya. Ini sampel yang nomor 5 dari halmahera utara. Nah, didapatkan. Nah, ini bacanya teman-teman masih ingat ya. Ini artinya nomor 1. Nah, ini nomor 1 ya. Berarti ini nomor 11, urutan 21, 1, 4, 1, 5, 1, seterusnya. Berarti ini 61, ini 121. Berarti di sini yang terakhir, kalau melihat ini, berarti ini 671, 801, 691, dan ini 700. Ini adalah 701. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 707. Panjang bahasanya. Nah, seperti itu. Ya, sudah tahu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita harus mengetahui di mana start kodon dan stop kodon. Nah, sebenarnya di dalam susunan ini ada beberapa start kodon dan stop kodon. Nah, kita, yang pertama kita menentukan dulu targetnya itu pada panjang berapa. Nah, kemudian, karena tadi kan stop kodernya ada tiga urutan basah. Nah, kemudian kita pilih salah satu saja. Cari di sini yang ada yang mana. Nah, kemudian di sini saya sudah dapatkan untuk start kodonnya di sini pada posisi 58 sampai 60. Nah, kalau ini ada di posisi apa ya? Kita hitung. 45, 6, 7, 8. Berarti 581 sampai 583. Nah, ini dia. Nah, kemudian bagaimana kita memilih primernya? Nah, memilih primernya itu kita boleh memilih di depannya sampai sini atau dari sini sampai sini belakangnya. Nah, atau sini sampai setengahnya. Boleh. Tidak ada aturan khusus harus di depannya atau di belakangnya. Yang penting nanti kalau setelah dilakukan analisis laboratorio bisa nempel. Ini juga bisa dari depan ke belakang atau yang ini ya. Nah, atau mau tengah-tengahnya dari sini sampai sini. Bebas. Yang penting 18 sampai 25. Atau 15 juga boleh. Nah, seperti itu. Nanti silahkan teman-teman coba. Nah, kemudian di sini saya pilih karena nanti berkaitan dengan suhu melting temperaturnya. Kemudian komposisi basah GC-nya saya memilih untuk yang basah di depan start kodon diambil. Kemudian kalau yang stop kodonnya diambil yang depan dan belakang. Nah, ini ya. Saya ambil 20 aja. Nah, 20 ini nanti ini sebagai primer forward karena di depan. Nah, ini sebagai primer nanti reverse. Nah, tapi tidak langsung diambil terus menjadi primer ya. Kita lihat dulu. Ini kan kalau di bahasa itu ini di awal dengan 5 ini di akhirnya dengan 3. Ini juga sama 5, 3. Nah, kita break down satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari forward. Nah, forward itu oke. Oke, baik. Ini sudah saya masukkan susunan tadi yang sudah kita pilih sebagai primer-nya ya. di sini sudah ada bahasanya. Nanti kita tinggal menghitung komposisinya ya. Ada kita hitung dulu dari bahasa adenin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Kemudian timin. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kemudian sitosin. 1, 2, 3. Ada 3. Nah, yang terakhir guanin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, setelah ini kita bisa menghitung TM-nya. Melting Temperature. Nah, kita masukkan rumus 2. Banyaknya adenin, 5, ditambah timin. 4. Ditambah 4 kali banyaknya sitosin, ditambah banyaknya guanin. Nah, berarti 2 kalikan 9 ditambah 4 dikalikan 11. Oke, nah, didapatkan bahwa 2 kali 9 itu 18, 4 kali 11 itu 44. Didapatkan TM sebesar 62 derajat Celsius. Nah, berarti untuk suhu aneling-nya 62 dikurang 5. berarti 50 derajat Celsius untuk suhu aneling. Nah, ini untuk primer forward. Nah, kemudian primer reverse, kita lakukan komplement-nya dulu. Nah, karena reverse itu nanti misalkan ini ada single helix untuk DNA-nya, primer reverse itu bekerja dari belakang ke depan. nah, jadi kita harus melakukan komplement-nya dulu. Bahasa komplement-nya. Nah, ini 5-nya saya hapus dulu. C itu komplement-nya adalah G, C itu adalah A, pasangannya ya. Kemudian, kalau 5 berarti ketiga. Kemudian C itu adalah G, eh, sorry. Ini ya, C itu G, T itu A, A itu T. Kalau nggak, saya tulis lagi ulang. G, A, T, kemudian G, G, T, C, A, A, G, A, T, C, G, A, C, C, T, C, G, 5. Itu ya. G, A, T, G, G, T, C, A, A, G. A, T, C, G, A, C, C, T, C, G. Kemudian, kita balik. Jadi, ini ditaruh di depan. Tinggal ditukar saja. Jadi, ini ke depan. Jadi, G, C, T, C, C, A, G, C, T, A, G, G, A, C, T, G, G, T, A, G, 3. Nah, seperti itu. Inilah primer-nya. Primer untuk reverse. Nah, kita hitung dulu berapa jumlah A. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian T. 1, 2, 3, 4. Ada 4 T. Kemudian C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. G-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kita masukkan ke rumus TM. Sama dengan 2 dikali banyaknya bahasa A. Ada ini 5, banyaknya bahasa timin. 4. Ditambah 4 kali banyaknya bahasa fitosin. 5. Tambah banyaknya bahasa guanin. 6. Nah, kita hitung 2 dikalikan 9, ditambah 4 dikalikan 11. Nah, ini S-nya 18 ditambah 44. Sama dengan 62 derajat Celcius. Jadi TM-nya sama dengan 62. Kemudian TA-nya. Nah, TA-nya berarti 62 dikurang 5. Berarti 57. Sama ya, antara forward sama reverse. Nah, kemudian kita belum melihat komposisi dari GC. Nah, GC berapa persen? Nah, di sini ternyata GC ada 11. Kemudian jumlah totalnya ada 20. Nah, berarti 11 per 20 itu sama dengan 55 persen. Nah, ini berarti masuk range ya. Udah bagus karena antara 40 sampai 60 persen. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Ada 11. Berarti GC persentasinya, komposisinya 11 per 20. Nah, berarti 55 persen juga. Nah, kenapa GC-nya harus minimal 40 persen? Karena, seperti kita ketahui sendiri, GC itu berikatan 3 hidrogen, sedangkan AT itu berikatan 2 hidrogen. Nah, sehingga kita memperlukan primer yang kuat mengingkatnya. Sehingga ada minimal, diperlukan 40 persen. seperti itu. Nah, oke, kita sudah dapatkan primer forward dan reverse. Nah, kita untuk membuat primer itu usahakan TM itu hampir sama ya, mendekati antara TM yang forward dengan TM yang reverse. Nah, kemudian jangan lupa GC-nya harus minimal 40 persen. Seperti itu. Nah, TM-nya itu kenapa harus sama? atau kalau maupun berbeda, jangan terlalu banyak perbedaannya. Karena, mereka forward dan reverse ini akan direaksikan bersama-sama dalam reaksi PCR di mesin PCR. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah desain primer untuk PCR menggunakan metode NCBI di online. Nah, disini contohnya sama, tapi disini maaf kotaknya ini tidak ada artinya ya. Kotak ini. Nah, ini dalam bentuk FASTA, bukan yang Jinbank tadi. Kalau Jinbank itu ada angkanya, sama spasi ini angka dan spasinya dihapus. Nah, seperti langkah, seperti apa langkah-langkahnya? Saya coba buka di web NCBI. Oke, baik. Disini sudah terlihat website NCBI. Nah, disini sudah saya buka Birgus Latro Isolate Sequence Halut Lemahera Utara nomor 5. Kemudian ini ya, teman-teman bisa searching dengan Jinbank code-nya, Jinbank access-nya. Nah, ini dia hasilnya, di bawah ada. Nah, caranya yang pertama kita klik pick primer. Nah, disini sudah masuk nih, apa yang akan kita cari. Nah, kemudian kita masukkan, kalau kita melihat dari powerpoint, powerpoint ini, oke, letak yang akan kita ambil di sekitar lima puluhan ini ya, jadi kita membuat estimasi saja agar bisa keambil dengan estimasi range-nya yang banyak, siapa tahu ada rekomendasi dari NCBI, karena NCBI itu akan memberikan 10 desain primer. kemudian kembali lagi ke NCBI disini, nah, untuk forward-nya itu sudah saya tulis, tadi kan di antara lima puluhan ya, tapi biar range-nya tinggi, saya masukkan 1 sampai 100. Nah, kemudian disini 540 sampai 640, kesihiran 100 saja enggak apa-apa. Nah, kemudian disini organismenya kita hapus saja, kita coba masukkan crustaceae, nah, biar memberikan banyak referensi. Kalau mau ditambahkan disini organismenya birukus patruk. Nah, kemudian checklist disini, oke, kita untuk mendapatkan primer. Nah, ini biasanya memakan beberapa menit, di sini saya coba cara yang kedua, nah ini sudah muncul, masih submitted, statusnya masih, kita cek dulu, oke, kita nunggu 17 detik, biasanya akan nambah-nambah lagi. Nah, kemudian langkah kedua, ini kita copy-kan yang tadi ya, atau enggak kita lihat dari jinbank, copy, ini bisa kita masukkan ke sini. Jadi, kalau misalkan teman-teman tidak mengambil dari jinbank, atau mengambil dari referensi, bukan referensi, hasil penelitian sendiri, nah kita bisa memasukkan ke kotak ini ya. Nah, yang dimasukkan adalah urutan bahasanya saja. dihilangkan. Nah, oke, sudah kita masukkan. Nah, sudah semua samain ya, ini untuk targetnya. Oke, di primer. Nah, ini hasilnya. ini hasil yang pertama, yang tadi yang langkah keduanya belum masih di proses, ini masih loading. Nah, ini langkah pertama, kita dapatkan 10 primer. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Nah, di sini ada gambarnya ya, jadi COI-nya dari sini sampai tadi 707. Nah, ini ya, tapi kita cuma ngambilnya targetnya sampai 600-an saja, karena DNA percoding itu hanya butuh sampai 500 saja. kan. Nah, kemudian di sini ada 10 primer, kita akan pilih yang mana. Nah, kita lihat dulu ya, ini hasilnya. Jadi, primer-nya sudah ada, primer forward, kemudian reverse, nah, panjangnya 20 basah, kalau reversenya 21. Nah, dengan produknya, jadi targetnya itu 543, ada 551, ini juga sama, 553, 42, dan seterusnya ada 10. kemudian, dimana kan letak primer-nya, di sini dari basah 46 sampai 65 untuk forward. Kalau reverse, itu kan dari belakang, dari 588 sampai 568. Nah, dengan TM yang satunya 60, 18, satunya lagi 59, 36. Nah, ini kan seluruhnya berbeda, nah, tapi nanti kita pilih yang suhu berbedaannya itu tidak sampai banyak ya, tidak sampai 1 derajat, atau enggak, tidak sampai 0,5 harusnya ya, lebih bagus, tapi kalau misalkan suhu TM-nya berbeda, usahakan tidak sampai di atas 1 derajat Celsius. Nah, nanti proses penempelannya akan berbeda suhunya kan, antara primer forward dengan primer reverse. Nah, kemudian ini adalah komposisinya, GC, persennya, 60%, ini 52. Nah, ini nanti self-complementary ini, dia semakin kecil semakin bagus, dan self, ya ini juga, ya angkanya sama. Intinya semakin kecil semakin bagus, karena ini menunjukkan dia, kalau semakin besar, maka dia akan cenderung menempel antara forward dengan reverse-nya sendiri. Sehingga, pilihlah yang nilainya kecil antara keduanya. Nah, di sini TM-nya sudah ada, semua sampai bawah. Tinggal kita memilih yang mana. Nah, biasanya kita pilih, cari ya, yang ini, pertama, TM-nya. Oke, TM-nya di antara 55 sampai 65 semua. Ya, pasti dari NCBI akan memproses seperti itu. Kemudian, GC-nya, kita cari yang di atas 40%. Nah, ini 37. Kemudian, pilih yang nilai self-complementarinya kecil. Ya, sudah ditaruh di paling atas. 0-0 ini. Jadi, sebaiknya kita coba pilih yang ini. Primer yang pertama, pasangan primer yang pertama ini lah, sebagai premernya. Dengan target 543 panjang basa. Itu ya. Nah, TM-nya nanti mungkin kita coba 60 dulu untuk kedua primer ini ya. Karena nanti kan dalam proses reaksinya dijadikan satu. Nah, seperti itu. Nanti yang paling berat dalam analisis PCR ini adalah menguji premernya. Apakah dia nempel atau tidak. Nah, biasanya kita optimasi di suhunya. Bisa nanti diturunkan atau diturunkan. Karena beberapa perusahaan itu juga mempengaruhi suhunya. Misalkan kita mendesain 63. Nah, ternyata bisa jadi 64 ataupun 62. Jadi, turun. Jangan lupa suhu annealingnya berarti dikurang 5. Berarti kalau 60 degrees Celsius TM-nya, maka suhu annealingnya itu 55. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian hasil dari yang satunya lagi dengan memasukkannya juga sama hasilnya. Sama persis. Seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman dipahami, bisa diulang-ulang videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.